Yang lebih ajaib, sekarang itu ada janji penyidik bahwa saya akan di BAP ulang, BAP tambahan namanya Untuk memasukkan bukti-bukti yang ditolak ini, yaitu hasil pengamatan dokter, nanti abang di BAP aja lah Jadi bukti yang kami pakai nanti yang dari dokter forensik, tapi temuan wakil kita ini atau wakilnya abang ini Kami masukkan aja dalam BAP abang, itu janjinya Oke siap, kapan saja saya datang, siang pagi atau malam gitu Sampai sekarang tidak diminta keterangan Tetapi saya dengar sudah dikirim ke jaksa berkasnya, ini polisi maksudnya apa ini Tetapi ajaibnya, baik jeneral bintang, baik perwira pertama, perwira kedua, perwira tiga, semua ketakutan Saya kirim bukti aja mereka takut, saya whatsapp, jangan ke saya katanya Loh kenapa? Abang gak tau aja ini di dunia atas ini, sekarang kita dipantau Abang aja gak takut, kami ketakutan, kata perwira itu, perwira pertama, perwira menengah Saya sampaikan kepada berijennya, jangan bang, jangan ke saya, abang mencelakakan saya Loh kok orang ini takut kepada bukti? Tapi ini ketakutan lagi, loh kenapa orang ini ketakutan? Lalu saya menghadap ke bintang-bintang, bintang satu, dua, tiga Kok orangnya ketakutan? Bahkan ada bintang tiga bilang begini Abangnya aja terlalu berani, kami aja semua takut kok katanya Nah kira-kira kalau bintang tiga takut, kira-kira bintang berapa yang dihadapinya? Terima kasih Kemudian Berada e katanya, tembak menembak dengan bergantung suwa Lalu saya bilang, apakah Polri sudah punya peluru yang bisa yuten atau mutar balik? Saya tahu saya peluru itu hanya di Israel ada, di Israel memang sudah ada Jadi ditembak dari depan, kalau gak kena dia mutar balik dia, kayak rudal gitu Apakah Polri sudah punya? Saya bilang gitu Karena saya bikin dalil itu, karena itu cuma pancingan Langsung dia jari berada Iya, setelah dia lumpuh, sudah berjongkok dia, saya tembak lagi untuk memastikan mati Itulah membuat dia menjadi langsung tersangka Saya bilang ini kejahatan, sudah lumpuh kok masih ditembak supaya mati Berarti jahat, ada efil main saya bilang Jadikan tersangka Karena tugas Polri itu bukan membunuh, tapi melumpuhkan Dan saya bilang ini execution style Ini hanya pengecut yang melakukan pembunuhan seperti ini Jadi orang sudah berjongkok Tapi ditembak lagi kepalanya Sampai tebus ke hidung Dengan Apa itu, sudut tembak 60 Kalau dia tembak-menembak dari atas, gak mungkin kena di belakang Kalau kena di belakang itu mana petak umpet, saya bilang gitu Maka akhirnya satu persatu dibukakan Tidaknya dibilang pelecehan Terjadi ketika baru pulang dari Magelang Karena suaminya pergi PCR katanya Saya langsung patahkan Eh Pak, saya ke Mabes Polri sampai hari ini gratis PCR Di lantai 4 Padahal saya bukan anggota Polri Kenapa kok pejabat utama Polri Harus kecentilan pergi ke tempat PCR Ong tamu aja dikasih gratis kok Bahkan dia dulu ketika Dertipidum Polri Dia ngasih gratis itu di lantai 4 Karena Perdisa Muka kan mantan Dertipidum Saya setiap kali ke sana itu dicolok hidung saya gratis Gapah ya Langsung peluatnya hasilnya seketika Oleh tenaga nakis Kok sekarang jadi pejabat utama Polri Harus pergi PCR Ini anggota yang tidak masuk akal Saya bilang Akhirnya terbuktilah bahwa Berdisambu bersama istrinya Sama-sama di rumah dinasih Akhirnya laporan mereka Kursi Mbak tak dihentikan Itu hokus saya bilang Karena dihentikan laporannya Pindah lukus delikti Tau kan lukus delikti Tempat kita dipertar Jadi di Magelang katanya Ah gak jadi dia di luran 3 Apa? Gak jadi di luran 3 pelecehannya Pindah lah ke Magelang katanya kan gitu Ini macam anak-anak Kok sudah bintang 2 Kok kayak begini Saya bilang gitu Lebih mudah lagi saya patahkan Kenapa? Kalau sudah di lucehkan di Magelang Oleh Joshua Kenapa ibu masih kecintilan Foto siapa namanya? Foto almarhum Fotonya dikirim ke adiknya Eh kakakku Kakakmu ini dek Lue sekali Multitalenta Ngerjapan aja mau Sampai bingung mau kasih gaji berapa Ini dia lagi nyetrika baju anak-anak katanya Ada gak wanita yang sudah dilecehkan Atau diperkosa Masih kecintilan memotopi Perkosanya Lalu dikirim pula ke adiknya Dan dibilang Lue sekali Gak ngerti apa artinya lues Mungkin bahasa Jawa kali itu Lue sekali katanya Kamu gak mau datang kesini Bantuin kakaknya katanya Bantuin melecehkan maksudnya Bingung kita Itu whatsappnya saya baca Oh makin malu mereka Dan irjenpol macam apa Kadipropam macam apa Menyuruh yang sudah memperkosa istrinya Mengawal dari Magelang ke Jakarta Kalau terjadinya tindak pidana di Magelang Kenapa tidak lapor di Magelang Tidak tinggal perintah Dia kan kadipropam Polisinya polisi Tinggal perintah di TV Jawa Atau kabipropam Polisinya Jawa Tengah Tangkap Istri saya sudah dilecehkan Atau diperkosa Kan tinggal begitu Lah kok ini ibu ini Masih rajin Sampai detik-detik terakhir Dia dibantai Artinya bohong Jadi Pembohong tidak boleh dipercaya Di kampung saya Di Tanah Batak Ada Ada egun begini Sekali berbohong Selamanya tak bisa dipercaya Kecuali sudah sadar Dan bertobat Kalau sudah sadar Dipercaya dong Tapi kalau masih berbohong Terus jangan Tidak bisa dipercaya Tetapi Kenapa bisa ini Bohong ini terus Disebar di Polri Karena di Polri Ada tiga Kelompok Kelompok pertama Tutup perkara ini Sampai rapat-rapat Itulah Yang dikomendui Staf ahli Kapolri Bersama Kadi Promampolri Jadi diciptakan Hoax di ruang Kapolri Oleh Alamsa Dan kawan-kawan Kelompok kedua Buka seterang-terangnya Ada juga Bintang tiga Yang mau mundur Kalau tidak dibuka Seterang-terangnya Kelompok ketiga Kambing hitamkan Berada dan Brigadir Memang Indonesia Terkenal dulu Tukang kambing hitam Mungkin karena banyak Kambing hitam kali Jadi Jangan sampai kena Perwira Lalu saya katakan Kalau kejadiannya Tanggal 8 Kenapa baru dirilis Tanggal 11 Ada apa Kejadian Jumat Dirilis Senin Karena di hari Minggu Kebobolan mereka Di Sungai Bahar Ada penambahan Formalin Lalu dipoto Dipideokan Dikirim ke saya Maka saya pandu terus Melalui handphone tetangga Mereka retas Handphone keluarga Saya pakai handphone tetangga Satu kilometer jaraknya Maka komunikasi Lalu terus Lakukan ini Lakukan itu Saya pandu terus Mereka tidak bisa Melacak Dari mana yang mengajar-ngajari Mereka ini melakukannya Kemudian Tanggal 11 Juli Terjadi pencurian uang Uangnya almarhum Bisa pindah pula Dia sudah di kuburan Bisa pula E-banking dari kuburan Aneh juga kan Baru tahu saya ada E-banking Bisa dikirim dari kuburan Makin canggih Perbankan dari sini Orang mati Bisa transaksi Duit Kirim duit pula dia Cuma salah kirim Gak ke saya dikirim Dikirimnya ke tersangka Nah Muncul masalah Kenapa? Karena Dokter forensik Mengatakan tidak ada pengadaian Apa mungkin Joshua Dengan rela Ini loh Rekening saya Ini passwordnya Ini pinnya Kalau kamu mengambil Nanti tanggal 11 Apa mungkin begitu? Ini loh passwordnya Handphone saya Mereka Asus Ini passwordnya Handphone saya Tiga Empat nomor Apa iya begitu? Ini loh ATMnya Ini buku rekeningnya Ada gak begitu? Saya jamin gak ada Hanya logika Yang tidak makan Syairu yang ada begitu Tidak makan Syairu dan buah Yang benar Dianya dulu Disiksa dulu Maka diminta Passwordnya Dipatahin jarinya Misalnya Kasih gak passwordnya Patahin lagi Akhirnya Kesakitan Kasih gitu kan Kalau itu logis Karena itu teori psikopat Psikopat itu menikmati Kekejian Makanya beli buku Saya referensikan bukunya Judulnya Tan Panurani Bahasa Inggris Without Conscience Itu karangan Robert Dehar Konsultan FBI Itu bagus sekali Semua jiri-jiri Disambu ada disitu Di dalam buku itu Bilih aja bukunya Saya tidak bermaksud Mempromosikan buku itu Lalu kemudian Dikatakan lagi Bahwa ini Apalagi LGBT Jadi bikin Plan A Plan B Plan C Jadi banyak kali plannya Yang membuat plan Sudah mundur Tapi orang ini Lakuin terus plan itu Termasuk oleh Rekan saya Rekan Apokat Empatra Gitu loh Jadi ini yang terjadi Yang lebih ajaib Sekarang itu Ada janji penyidik Bahwa saya akan Di BAP ulang BAP tambahan namanya Untuk memasukkan Bukti-bukti yang Ditolak ini Yaitu Hasil pengamatan dokter Nanti abang Di BAP aja lah Jadi bukti yang kami pakai Nanti yang dari dokter forensik Tapi Temuan Wakil kita ini Atau wakilnya abang ini Kami masukkan aja Dalam BAP abang Itu janjinya Oke siap Kapan saja saya datang Siang pagi atau malam Sampai sekarang Tidak dimintai keterangan Tetapi saya dengar Sudah dikirim ke Jaksa berkasnya Ini polisi maksudnya Apa ini Tetapi ajaibnya Baik Jenderal Bintang Baik Perbura pertama Perbura kedua Perbura tiga Semua Ketakutan Saya kirim bukti aja Mereka takut Saya WhatsApp ya BAP Jangan-jangan Jangan ke saya katanya Loh kenapa Abang gak tau aja ini Di dunia atas ini Sekarang kita dipantau Abang aja gak takut Kami ketakutan Kata Perbura itu Perbura pertama Perbura menengah Saya sampaikan kepada Berijennya Jangan bang Jangan ke saya Abang mencelakakan saya Loh kok orang ini Takut kepada bukti Harusnya takutlah Kepada maha pencipta Ini takut kepada bukti Jadi Cara menyerahkan buktinya begini Dari handphone saya Pindahin dulu Ke laptop Yang tidak terkoneksi internet Dari laptop Pindahin lagi Pake plastis ke laptopnya Penyidik Bayangkan tuh Berarti tuduhan saya Ada mafia Percaya gak Ada mafia itu Orang ini dari ketakutan Awalnya saya masih gak percaya Karena Penyidik ketakutan Ketika saya dulu 2011 Membongkar IKTP Alkes Ambalap Itu memang ada ketakutan itu Karena itu di Medan Utara Orang-orang yang kena itu Tapi ini ketakutan lagi Loh kenapa orang ini ketakutan Lalu saya menghadap ke Bintang-bintang Bintang 1, 2, 3 Mereka ketakutan Bahkan ada bintang 3 bilang begini Abangnya aja terlalu berani Kami semua takut kok katanya Nah kira-kira Kalau bintang 3 Takut Kira-kira bintang berapa Kayak yang dihadapinya Nah itu Paham ya Kalau bintang 3 takut Berarti yang dihadapinya itu Kalau gak bintang 4 Bintang 5 Bintang 6 Bintang 7 Kira-kira begitu Dan ini waktu diutarakan Kalimat itu Saya bawa saksi dua orang mendengarkan Jadi bukan pitna Kemudian mengenai mafia ini Banyak intel saya Karena saya dulu waktu kuliah Kebetulan saya Ini season terakhir ya Waktu saya kuliah dulu Di fakultas hukum UKI Semester 1 Saya sudah berpraktik Bagaimana cara Saya karena dekat dengan dosen Karena saya kan dosen Kuliah sudah orang tua Jadi saya dulu Dulu boleh dikatakan Malah lebih pintar saya dari dosennya Karena semua buku Saya baca Tapi tidak secara sistematis Tapi otodidak kan begitu Jadi ketika saya kuliah Karena saya pakai jas juga Seperti ini Dosen itu manggil saya prof Bagaimana prof Kalau saya bilang Ya itu panggakalit Karena dosen saya dulu Menjual buku Pakai batik Dia buku Dijual ke mahasiswa Mahasiswa Walaupun tidak disuruh wajib beli Semua beli Karena Jangan sampai Gara-gara tidak beli buku Nanti nilainya C Kan begitu Maka semua beli Jadi dosen saya itu Masih jualan buku dulu Sedangkan saya sudah pakai jas Kan begitu Jadi mereka memanggil saya itu Prof Maka semester satu Saya sudah dilibatkan di LBH kampus Ketika di LBH kampus itu Saya berpilih beberapa intelijen Intelijen yang dianggap Disersi lalu dipecat dari pin Kenapa dipecat? Karena dianggap disersi dari Ambon Karena terjadi prisi antar intelijen Karena kesalahan pengguna Pengguna data intelijen Dia sebutkan sumbernya Sehingga terjadi perang antara intelijen Akhirnya mereka keluar Dan keluar dipecat Maka kita bela Disitulah saya pertama kali Tertarik dengan dunia intelijen Waktu semester satu Jadi sampai sekarang Saya juga menguasai intelijen Karena Ada-ada yang begini Siapa yang menguasai informasi Dan teknologi Dia adalah pemenangnya Itu sebabnya Sampai sekarang saya Banyak data masuk ke saya Dan data itu saya olah Gak langsung saya gunakan Saya verifikasi dulu Contoh misalnya Ada aliran uang tanggal 11 Juli 2022 Jam sekian Saya temui kabarnya skrim Ini mengenai aliran uang Ini bagaimana Pak? Oh iya benar Eh dipanggil dulu Dirtipinu sama Dirtip Texas Oh iya benar Abang tahu dari mana? Dari intelijen saya Oh iya benar Itu sudah dibenarkan oleh PPATK Berarti kan valid toh Mengenai peredaran narkoba Mengenai minuman keras Itu juga saya tanya Konon seorang BJP ini Berger jenderal polisi ini Kerja tiap hari nembak-nembak Setelah dia minum-minum minuman keras Mabok dia Lagi periksa moralnya polisi Polisi ini dianggap tidak bermoral Lalu diperiksa oleh dia Tapi dia sambil meriksa sambil mabok Tembak sana-sini Tembak sana Itu saya lihat sendiri Lalu ini gimana nih Di garda terdepan Tapi kok mabok-mabok Meriksa etikanya polisi Nah ini kacau nih Itulah sebabnya Kita harus ribet Polri dari tangan Mafia Tidak boleh lagi Mafia antar-antar duit ke Pejabat Polri Tidak boleh antar amplop Antar barang-barang Dan antar segalamanya Modus mereka ini Mereka ini banyak yang punya mobil mewah Misalnya Rubicon Misalnya Apa itu yang dari Jepang itu Lexus dan sebagainya Tapi itu tak ada atas namanya Walaupun misalnya Atas nama angkatannya Misalnya Diangkatan 95 B95 HK misalnya Tapi kalau kita cek itu Atas nama PT Paham modusnya kan Tapi parkir di rumahnya Semua mobil-mobil yang mereka pakai itu Sudah saya cek Tidak ada atas nama mereka Itu atas nama PT Entah siapapun yang punya PT itu Nah Tapi harga Lexus itu Paling murah Satu setengah miliar Rata-rata Tiga empat miliar Dia punya beberapa Belum rumah Dimana-mana Belum tanah dan sebagainya Bahkan ada Saya dengar ada rumah sakit juga Nah Pertanyaannya Kalian yang kasih berapa sih Gaji General Kalian yang tahu kan Saya gak tahu itu Cocok gak kira-kira Nah kalau gak cocok Berarti ada terima dari Mafia Itu adalah Saya rasa Cukup sekian Terima kasih Tuhan berkati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati